Nah, orang ateis kan tidak percaya kepada keberadaan Tuhan. Lalu lucunya, lucunya ketika saya bertanya, buktikan kepada saya dalil bahwa Tuhan itu berawal. Eh, ternyata Mas Ishak menggunakan dalil kitab suci gitu loh. Kan lucu. Makanya dalam tamsil, dalam perdiskusian, dalam filsafat, karena istilahnya tamsil. Boleh dong, buat perbanjangan dong. Makanya sama. Tidak bisa. Kan sama nih katanya. Saya minum dalil dari ateis, bro. Bukan dari kitab suci. Bukan sama. Kalau sama, sifat-sifatnya sama atau beda. Yang saya dari tadi tidak menggunakan kitab suci. Bukan bicara masalah. Makanya buktikan dalil ateis bahwa Tuhan itu tidak berawal. Nah, anda tidak bisa mencontohkan di sana. Berarti anda mengatakan Tuhan yang itu salukan. Akhirnya anda bawa kitab suci orang. Berarti itulah yang kata-kata orang yang gak lakar. Itu teriak maling. Terti tangannya ada di belakang. Betul juga. Berarti berbeda antara Hashem dengan Allah itu berbeda. Ayo kita uji dulu di sini. Silahkan bicara dulu. Bicara dulu. Bicara menggunakan saya. Daripada potong. Dibetaknya botong pemandangan. Karena ini. Karena tempat sama. Sifat-sifatnya pun sama. Kalau beda. Bukan saya gak membela Hashem. Saya berbicara. Anggap Hashem itu. Anggap Hashem itu gak ada. Anggapi. Masih sakit. Nanti tanggapi di waktu anda masih sakit. Tapi konsep ini. Konsep tentang Allah itu di waktu anda. Saya hanya. Saya mulai berbicara sekarang nih. Berarti sama atau beda. Ini anda harus berani jujur di sini. Aduh, harus berani jujur. Kalau sudah. Kalau sudah kamu diam. Dan tolong jangan memotong. Biar Ustadz keluarga selesai. menyebut saya memang gitu diajarkan Tuhan tidak menjawab pertanyaan atas dalil diri sendiri kan begitu atas nama iman pembenaran itu apa namanya gak ada buktinya kalau sudah kita dengar lagi sudah jangan kepanasan lah saya dari tadi tidak menggunakan satu ayat pun di dalam Al-Quran saya tidak menggunakan satu ayat pun di dalam Bible saya tidak menggunakan satu ayat pun dalam kitab-kitab orang Yahudi saya mencoba menggunakan cara Anda berpikir dengan menggunakan ilmu filsafat akan begitu orang ateis itu tidak mempercayai keberadaan Allah dan meyakini bahwa alam itu ada dengan sendirinya makanya saya contoh-contohkan barusan seperti bumi, langit, bulan, bintang, planet tata surya, tumbuhan, hewan, lautan, manusia dan sebagainya itu tercipta karena proses alam semesta mereka gak percaya Tuhan bukan Tuhan yang menciptakan kata mereka padahal ya padahal secara akal tidak mungkin sesuatu itu menjadi sebab bagi keberadaannya sendiri ingat akal mana yang mengatakan bahwa setiap sesuatu itu menjadi sebab bagi keberadaannya sendiri itu saya minta ya nanti ya ada sesuatu yang menjadi sebab bagi keberadaannya sendiri setiap sesuatu jelas merupakan sebab atau akibat bagi sesuatu yang lain jika ada orang mengatakan contohnya makanya saya contohkan dengan yang mudah ini HP, handphone itu diciptakan dari handphone itu sendiri itu mustahil gitu loh itu tidak masuk pada akal makanya berdalil itu jangan menggunakan dalil safsatoh sehingga hayalan Anda tidak terlalu tinggi dalam berbicara tidak diciptakan oleh manusia oleh pabrik ponsel itu mereka akan mengatakan seperti itu maka siapapun yang mengatakan bahwa ponsel itu bisa menciptakan ponsel yang lain berarti orang itu sudah tidak waras pikirannya tetapi Tuhan itu menjadi sang penyebab atas segala sesuatu dan dia tidak bermula saya contoh saya kasih contoh kepada saya saya kasih contoh kepada saya ada sesuatu yang tidak bermula lalu logis dia itu menjadi sang pencipta Anda tidak akan nangkep di sana gitu loh kalau Anda mengatakan manusia menciptakan manusia yang lain mana kelogisannya tidak ada makanya Anda tidak percaya Tuhan karena akal Anda rusak tuh memang benar ateis tidak menyebabkan peperangan tapi ateis menyebabkan orang-orang gila tuh sekian oke saya tambahin silahkan 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 yang mau menjawab Free Thinker sama Tuhan eh satu ya satu ya saya cuma jadi intermezzo aja siapa duluan Tuhan A ingat ya ponsel itu tidak pernah diciptakan ponsel tidak pernah diciptakan oke jadi yang diberi ponsel tidak bisa menciptakan ponsel yang lain itu yang saya katakan ya ponsel tidak bisa menjadi penyebab adanya ponsel yang lain gitu nah ini lucu nih disini nih ada kelucuan nih disini nih meja tidak bisa menciptakan meja lain atau kursi tidak bisa menciptakan kursi lain iya karena secara statis benda itu tidak bergerak dan tidak apa tidak mengalami pernafasan seperti manusia kesadaran berpikir seperti manusia jadi dia tergolong benda mati dalam dunia sains oke itu tadi agak melenceng sedikit walaupun saya gak mau membahas tentang Tuhan itu ada apa enggak ada statement yang mengatakan Tuhan tidak punya awal ini pun keliru sebetulnya karena kalau kita tanya sama orang Yahudi apakah Tuhan itu punya awal apa enggak jawabannya iya dimana dalilnya disini dikatakan aku adalah awal dan aku adalah akhir dan tidak ada selain aku tidak ada Elohim selain aku jadi disitu dikatakan punya awal otomatis secara dogmatika agama antara Yahudi dan Islam saja sudah ada perbedaan pikiran disitu terus siapa yang mau merasa benar Yahudi merasa benar atau Islam yang merasa benar disini dikatakan aku punya awal akulah yang pertama sedangkan di Islam Tuhan Allah tidak punya awal bukan yang pertama lalu siapa yang pertama kan begitu pertanyaannya jadi kalau dikatakan planet tidak bisa diciptakan kalau tidak ada penciptanya lalu siapa yang menciptakan Tuhan jangan-jangan Tuhan itu adalah ciptaan Tuhan-Tuhan lain yang mereka itu entah ada di mana lalu Tuhan ini kebetulan sekali menciptakan planet bumi dan manusia dan dia punya ego sedangkan Tuhan-Tuhan yang lain kemana tuh pertanyaannya oke silahkan Tuhan Atau tidak mau nambang Tuhan Atau mau nambang gak oke terima kasih ya kasian sekali sih memang tapi gak apa-apa Abi tadi gak berani pertanggung jawabkan statement saya Naja juga gak berani tidak apa-apa akhirnya saya ketahui itu oke saya lanjut tentang pemahaman alam semesta itu memang begitu tidak ada yang bisa jelaskan ya udah top memang begitu jadinya gak mungkin itu diciptakan coba saya kasih kasih satu pekerjaan sama Tuhan Anda bisa gak Tuhan Anda menciptakan lagi gak bisa karena Tuhannya itu hanya punya satu konsep ya udah yang ini aja diciptakan yang lain gak bisa diciptakan artinya Tuhannya kan lemah lalu tadi Naja bilang bisa gak ponsel menciptakan ponselnya itu gak bisa tidak pernah diciptakan itu yang pertama makanya serius intermezzo ponsel tidak diciptakan dibuat kursi juga tidak diciptakan itu dibuat beda dengan unsurnya unsur penyusurnya itu beda bahan-bahan awalnya itu beda itu tidak diciptakan itu ada tabrakan itu harus diingat dulu silakan tidak mengulang pertanyaan ya berarti masih mau jadi Tuhan A membenarkan ya Tuhan A sudah membenarkan apa yang saya katakan yang namanya ponsel tidak bisa menyebabkan adanya ponsel yang lain tuh kan begitu makanya saya tegaskan barusan dalil orang ateis itu siapa noise ini nah orang ateis kan tidak percaya kepada keberadaan Tuhan lalu lucunya lucunya ketika saya bertanya buktikan kepada saya dalil bahwa Tuhan itu berawal eh ternyata mas ishak menggunakan dalil kitab suci gitu loh kan lucu makanya dalam tamsil dalam perdiskusian dalam filsafat istilahnya tamsil makanya sama kan sama nih katanya saya minat dalil dari ateis bro bukan dari kitab suci kalau sama sifat-sifatnya sama atau beda saya dari tadi tidak menggunakan kitab suci bukan bicara masalah makanya buktikan benar atau salah atau salah ada atau teis bahwa Tuhan itu tidak berawal siapa yang mau anda tidak bisa mencontohkan di sana berarti anda mengatakan Tuhan yang disesokan berarti berarti berbeda antara Hashem dengan Allah itu berbeda ayo kita uji dulu disini silahkan bicara dulu bicara dulu kalau menjaring saya dari pada kamu ini diberitakan kalau beda saya gak membela hasyaku saya berbicara anggap hasyam itu anggap hasyam itu gak ada anggap tapi konsep ini konsep tentang Allah saya mulai berbicara berarti sama atau beda ini anda harus berani jujur disini aduh oke kalau sudah kamu diam dan tolong jangan memotong biar ustadz keluarga selesai karena kamu menyebut saya bicara kalau bicara 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 gitu diajarkan Tuhan untuk lari-lari itu takut dipotong setelah itu kamu tidak menjawab pertanyaan pembenaran atas dalil diri sendiri kan begitu kenyataan setelah ini baru atau sekarang mau dijawab pembenaran saja atas nama iman pembenaran itu apa namanya gak ada buktinya oke kalau sudah kita dengar lagi Ustaz Naja ya sudah dengan kepanasan dengan kepanasan lah saya dari tadi tidak menggunakan satu ayat pun di dalam Al-Quran saya tidak menggunakan satu ayat pun di dalam Bible saya tidak menggunakan satu ayat pun dalam kitab-kitab orang Yahudi saya mencoba menggunakan cara Anda berpikir dengan menggunakan ilmu filsafat yang saya pegang sekarang adalah ilmu filsafat dalam berdiskusi bro di dalam filsafat Aristotels itu ada istilahnya Tamsil tuh kamu harus faham apa itu Tamsil dalam memberi perumpamaan dalam sebuah contoh itu harus ada yang namanya Tamsil Tamsil itu adalah menyamakan hukum perkara Jus'i yang personal dengan perkara Jus'i yang lain karena adanya titik persamaan makanya di dalam perdiskusian Anda harus menggunakan hujah yang namanya hujah jadal hujah jadal itu artinya memaksa lawan diskusi dan membuat orang yang tidak mampu memahami suatu teks dalil yang Anda sampaikan bisa menerima argumentasi Anda ketika saya memberikan Anda pertanyaan buktikan kepada saya kalau Tuhan itu tidak berawal Anda malah pakai kitab suci orang saya tidak sedang berbicara jangan kepanasan masa orang yang tidak percaya keberadaan Tuhan disuruh buktikan Tuhan itu ada gimana lah si Wafi ini masa ada orang yang tidak percaya Tuhan menggunakan kitab orang yang bertuhan gimana orang ateis ini kita uji Tuhan itu sama ini bukan bicara salah ada tapi bicara di awal di tingger mengajak Anda untuk memperbandingkan itu sudah bagus tapi Anda ingin memperbandingkan dengan ateis yang tidak pernah mengatakan bahwa Tuhan ada itu kan konyol ada dua hal tidak menulis dan mencatat apa yang saya sampaikan ketika apa yang saya sampaikan Anda catat di awal saya akan kandung pemikiran secara rasional yang jernih dan bebas dari bias panatisme buta terhadap pandangan apapun pasti akan kita dapati kenyataan bahwa ateisme itu sama sekali tidak rasional kenapa kenapa saya katakan yang tidak rasional itu yang tidak rasional paling asas jika landasan paling asas saja sudah tidak rasional maka bagaimana dengan pandangan dan pemikiran keturunannya sesuatu yang tidak bisa dibuktikan itu tidak rasional yang bisa dibuktikan yang tidak rasional itu ada orang bisa lahir tanpa ayah dan ibu itu tidak rasional itu tidak rasional ada orang misalnya itu tidak rasional itu benar enggak itu sama sekali tidak rasional apalagi sinyal bersenggulah kucing itu juga tidak rasional yang tidak rasional itu yang tidak bisa dibuktikan seperti Tuhan dan sebagainya itulah agama agamanya si Indra dan Wafi agama yang tidak rasional lalu mereka merampas ingin rasional mereka merampas dari Yahudi coba coba begini dari tadi saya diam saya menghargikan agamanya si Indra dan Wafi ini memang agama buatan Yahudi oke jadi begini saya saya punya waktu 2 jam kedepan sabar 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 diam saya bicara saya saya punya waktu 2 jam kedepan 1 jam pertama saya tantang si isak ini pakai temer satu lawan satu habis itu Tuhan ayo ayo keluarkan keatesan ya jangan keluarkan dokma dokma yang tanggal bang indra set lucu gitu menggunakan suci jangan kenaja saya sebagai perbandingan boleh dong saya enggak bilang hasyam itu ada saya cuma bilang berbanding dengan pakai kita berbeda 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 tapi membredeli imanmu yang iman kosong itu ini bukan teriak ini bukan teriak memang membredeli imanmu yang busuk itu saya ulangi satu kali lagi pernyataan saya saya tantang dengan nama Allah saya tantang yang pertama Allah yang mana Allah yang mana yang keatas nama Ganindra kamu silahkan tantang saya kamu bawa nama Tuhan saya bawa nama Arifto Teles saja pun tidak apa-apa saya bawa nama kalian saya hitung sampai 10 hostnya bagaimana? kamu tidak bisa berdiskusi caranya kayak gitu saya ajak ke room saya jangan jagungkan Anda saya naik kita berdua saya naik kita berdua kenapa? kenapa? kenapa tidak ada yang berani dengan aku? kenapa tidak ada satu pun yang berani dengan aku? suara kata jahat kata jahat butuh lawan berat kok jarang suara sih kata jahat butuh lawan yang berat mas Tuhan Alep sekarang saya naik ke roomnya Anda mas Tuhan A gimana? kita berdua mas Tuhan A sama aku aja Wafi wafi sama aku biar disini sudah gari sudah gari sudah giri sudah giri sudah giri jangan nama sudah giri lain dan non-agama kan lucu gimana mas Tuhan A kita tidak menggunakan delil kitab suci kita asli pakai logika rasional nanti ayo gimana iya biar aku beradili sudah giri ini biar aku beradili sudah giri ini oke papa jahat kamu biar dulu abis-abis pakai paham aja abis biar enaknya oke gini-gini bang bang Bili coba ulang coba ulang coba ulang coba ulang coba ulang coba ulang sabar loh bang itu demian kok diam isyak yang ditanya saya tengahin gitu loh biar teratur diam-diam isyak jawab itu dulu kamu bilang apa tadi biar teratur loh bro aduh kamu silahkan bicara yang tadi kamu sampaikan bisa bisa silahkan 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 ulangi saya tetap layar guys tidak benar tidak benar kok kita kita disini boleh boleh debat boleh panas boleh keras tapi jangan memaki bisa kasar bisa kasar bicaranya ngawur oke terima kasih tadi tadi minta naik lagi naik gini-gini naik lagi bang Indra naik lagi bang Indra naik lagi silahkan Tuan A dengan Ustaz Naja di roomnya berdua saja oke yuk di sini saya naik mas Puan A gimana sama Papa jahat aja dong hidup selam dia aja biar hidup selam hidup 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 keras boleh tapi jangan memakai yuk wafi wafi si hidup selam gimana mas Tuan A anda left saya naik ke rumah anda gimana oke terima kasih bicara melenceng ke kiri ketawa ketawa kasih satu jam dengan dia sama bukti biar usah sama aku Tuan A mau gimana dulu saya kasih sedikit dulu tanggapan sama sama aja apa aku harus lawan Tuhan nih ada larangan bagi orang muslim untuk berdiskusi dengan cara konyol yang seperti dilakukan oleh bapak jahat itu masalah terima kasih aku yang pegang kark aku yang dibilang konyol bapak bapak biarin bang 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 kita sepakat kalau papa jahat turun karena ini konyol sampai bawa pesan tren sampai bawa pesan tren menghina dia kok takut tak berani makanya aku pesan cuma lo yang pegang kan itu disuruh turun dimana sih dimana ada dari perbedaan mazhab di islam itu berkorban korbannya sampai ratus jutaan itu dari dimana jadi sejarah peradaban islam kok dalil itu sejak buku sejarah kok dalil dimana ditunjukkan jadi bisa kita bisa belajar dari situ sekarang nanti dinaikkan biaya nabinya nabinya saja baru meninggah eh 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 para penghafal akuran yang tewas ya di islam itu tidak sebanyak yang hilang dari perang saudara yang hilang dari perang saudara dengan orang sebutkan datanya lo sebut datanya inilah pembohong nih oke semoga terpengar papa jahat tapi papa jahat naik lagi papa jahat naik lagi ya aku gak perlu turun gak perlu turun gak perlu turun aku tinggal cari data udah pakai miyut aja profil cari miyut aja miyut cari data bagaimana sudah disepakati belum saya dengan nisa satu jam di temer saya hanya bicara itu terus enggak mau saya tunggu dulu tuan kau kan diajak sama ustadz naja bagaimana sih ya tuan ayo anda left saya mau menjelaskan dari tadi dipotong mulu yaudah jelaskan dengan ustadz naja sana masa begitu oke terima kasih eh terima kasih yang pertama kali adalah kata islam waduh saya bisa enggak bicara kau tinggal dimana juga saya tahu jadi biarin dia bicara dulu bang indra aduh bang dia tinggal dimana saya tahu saya enggak bisa bicara begini agama mengajarkan bang indra biar dia bicara dulu oke saya saya akan jabarkan sedikit oke simple saja ada lebih dari 50 orang mengajak saya ke zoom saya mengatakan seberani apa anda mengasih saya uang untuk bisa membeli waktu saya kalau najam mau berdiskusi dengan saya dia harus kasih saya tarif kalau dia enggak punya tarif ya udah kalau cuman omongan kosong diskusi gitu saya hanya ingin bermain dengan pikiran saya kalau hanya untuk persendirian saja atau berdua sorry saja saya bukan seperti anda melawan otten itu bukan kelas saya kalau berani bayar saya saya mau bayar saya saya mau padahal dari tadi dia mau enggak kalau 3 juta mau enggak oke silahkan bayar saya saya akan terbang bisa sampai malam 3 juta cerita lama oke oke kita dengar oke kita sudah kita sudah dengar alasan kalian tidak berani memberikan saya tarif kamu sudah memberikan alasannya kamu sudah memberikan alasannya maka kita juga butuh ke kamu jadi anda harus tahu bukan seperti ilmu kalian yang ibu ibu aja yang tidak berani pertanggung jawaban itu ilmu kalian saya akan buka room debat dengan aja oke oke tadi sudah kamu berikan alasan kamu maka kita disini semua butuh kearifan kamu karena dari tadi kamu sudah ikut berbicara tanpa berbicara tarif dan lain sebagainya tarif itu layak kamu membayar diri kamu sendiri sehingga itu cara kamu menghargai diri kamu kita persilahkan kamu dibawa aja kalau memang demikian karena bullshit banget itu omongan ketika kamu harus menghancurkan kearifannya sendiri oke ya makasih cukup butuh tarif guys abie hukum dalam rumah etika dalam bertamu itu abie enggak tahu diagamanya kan enggak diajarkan ya sudah ayo di rumah saya kalau berani ayo di rumah saya enggak saya tidak mengusir kamu kamu tidak harusnya belajar dulu jadi kita akan berbicara rasionalisme rasionalisme yang kita bicarakan kita ada usah dempet-dempet kitab suci ayo saya tantang kamu satu lawan satu gimana rasionalnya ada manusia lahir dia dia bicaranya rasionalisme memalukan loh itu disini aja kita minta kurungkan bapak jahat sama demian bang ingradian free thinker diam kita hanya perhatikan dua ini berdiskusi Tuan A dan usat wafi ya silahkan pakai ganti-gantian ya kau dibawa ya kau dibawa saya sedikit aja om bili saya sedikit aja saya yang akan membayar berapapun tarifnya yang Tuan A bilang tapi saya juga punya hak untuk pengukurannya yang wajar enggak berapapun dia minta yang wajar kalau misalnya kita mengundang Zakir Naik misalnya ya kita memberikan tarif wajar dia sudah punya prestasi sementara Tuan A ini harus menunjukkan dulu kan dia jual diri nih berapapun demi Allah saya bayar asal yang masuk akal kalau tidak masuk akal hanya ada yang berani 3 juta aku ikut ada yang berani bagaimana ada yang berani enggak Tuan A ikut 3 juta kau diam dulu kau diam dulu aku demi Allah akan aku bayar aku kirim langsung jadi atau tidak kabur atau tidak enggak masalah cuma sebutkan yang wajar saya yang bayar Tuan A Iyain tapi asal aku ikut asal si Papa jahat ikut asal si Papa jahat ikut berdua berdua Ustaz Najib kalau ada satu pilih Om Bili sebagai moderator sekaligus timer Bapak Bili sebagai moderator dengan kata kunyuk itu turunkan saja berapapun siapa yang ngomong kunyuk berapapun demi Allah akan saya bayar asal yang wajar kalau minta 200 juta tentu tidak wajar Anda belum punya prestasi seperti dokter Zakir Naik misalnya silahkan sebutkan asal yang wajar kalau tidak wajar saya jujur saya bilang tidak mampu tapi kalau dalam betas kewajaran demi Allah saya yang bayar saya kirim bahkan sebelum adanya diskusi ini nanti nanti saya kirim ke Om Bili kalau takut identitasnya kalau takut identitasnya saya kirim ke Om Bili saya buktikan bukti transfernya Tuhan A tidak akan takut asal Papa Jahat ikut kita kasih aturan begini karena yang kita bicarakan yang kita perdebatkan adalah rasionalisme siapa yang paling rasional itu yang berhak mendapatkan uangnya gimana kalau gitu ayo gak usah gak usah sekalipun dia tidak tidak tampil saya ikhlas berapapun dia minta cuma syarat saya dalam batas kewajaran saya bukan milioner kalau 200 juta saya tidak sanggup tetapi kalau seandainya batas kewajaran karena kan ini hanya diskusi level kecil lah bukan level internasional ayo monggo batas kewajaran saya kirim ke Om Bili sebelum itu terjadi apa diskusinya jadi gak usah pakai oh datanya mana nanti alasan lagi saya kirim ke Om Bili sebut aja berapa harganya oke tadi saya bilang tadi saya mengajukan 3 juta coba lihat tukang A kira-kira gue kabur udah ya Om Bili Om Bili begitu ya om Bili begitu ya silakan dilanjutkan lagi saya menikmati debatnya tapi Islam jangan ditantang ya oke thank you Om Bili Assalamualaikum ini waktu saya dengan yang di atas saya oke satu jam full aku datang eh aku datang kalian semua eh berani nak unggul kalau 3 juta kalau 3 juta 3 juta itu urusan aku bang Indra sama Papa Jatah ayo diskusinya bang Indra sama Papa Jatah kalau harganya Papa Jatah ini 500 ayah bukan 3 juta oke gratis boleh level lah gitu gratis gratis pun boleh berani enggak ayah berani berani tapi pakai timer ayah berani enggak usah pakai timer enggak usah tiktokan kita kalau tidak pakai orang sekolah hanya akan ada teriakan iya karena cuma susah kalau kalau tidak pakai timer yang ada saya maki-maki kau dan kau tidak akan lupa makian saya maki-maki itu bukan kesalahan aku kesalahan ini tidak mampu berdial saya menghormati Papa Jatah ya gimana oke 3 juta oke 3 juta Papa Jatah tapi kita debat di dalam gimana ketemu boleh-boleh tapi kalau di darat aku tak mau enggak sama kawafi memang mau ketinju takut guys kita ongkosin biaya kamu pulang pergi di darat kamu kalau menurut saya kasih uang 5 juta makanya ayo 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 kapan ayo kita ketemu ayo terserah gini aja ayo kita kekeluan di satu titik ya gimana kalau kamu memang siap tapi tidak usah ngajak temen saya sendiri oke gini aja ketemunya ketemunya ayo dimana dimana ayo ketemunya di Yerusalem gimana apa saja di Yerusalem dimana saja aku pengen ketemu aku pengen masalah ini kita dengar tuan abis ini saya turun tadi oke tadi mengatakan mengatakan tadi saya akan mendanai kalau Tuhan berdebat dengan Najah dia bilang begitu tapi dia mengasih syarat kepada saya untuk kasih apa ya kalau dalam apanya Viti kurikulum fight dia ingin saya menunjukkan data identitas saya saya tidak mau Anda mau bilang apa kalau Anda mau berani berse 200 juta saya tunjukkan identitas saya tapi identitas saya lebih mahal daripada indi uang bro oke oke terima kasih tuanah tidak usah di lanjutkan itu bullshit oke loh jangan cerita uang lah kalau terima kasih tuanah terima kasih bulship paham saya memang saya enggak minta data Anda bahkan saya bilang nanti uangnya saya kirim transfer ke Om Billy Anda jadi bisa menggunakan tuanah saja enggak ada yang nanya identitas Anda itu yang saya katakan harganya berapa kan saya bilang yang masuk akal saya jujur bukan milioner 100 juta kelas Anda tuh siapa gitu dan jujur saya jujur tidak mampu memutulkan di awal 3 juta gimana oh tuanah berani tidak 3 juta lumayan silakan silakan identitas saya saya semuanya market oke enggak perlu enggak ada yang tanya identitas enggak ada yang tanya identitas bahkan saya kirim ke Om Billy iya aja kamu jawab 3 juta mau 3 juta aku tidak menghina loh justru aku jujur kalau 200 juta aku bukan milioner kok pakai tapi kok pakai tapi kok pakai nah kalau 200 juta dari mana dari mana kalau 200 juta aku jujur 200 juta aku enggak sanggup jujur ya donasi umat lah seperti biasanya jadi oke kita debat satu lawan satu di tiktok di tiktok kita debat satu lawan satu tapi syaratnya dari saya data itu ditunjukkan opencam gimana data data yang anda bawa itu tunjukkan opencam gimana syaratnya seperti itu biar kita ada asumsi jadi ada data primer bukan muka ya ditunjukkan datanya bukan muka bukan data primer saya mintanya itu ketika anda berbicara pakai data primer gimana tuh berani enggak haruskah saya menunjukkan 100 data itu langsung kalau cuman modal menunjukkan ayat sana kalian berdebat sana kami enggak berdebat seperti itu dengan anda menunjukkan ayat dalilah segala macam itu enggak kelas kami saya tidak berbicara saya tidak berbicara saya ingin tahu apa yang anda sampaikan dari pemikiran siapa itu tunjukin ketika anda berdasarkan ketika anda berbicara anda memberikan patokan bahwa pemikiran anda adalah ilmu ini contohnya atau ilmu sains contohnya kasih data saya agar bisa saya lihat bahwa anda tidak sedang berbohong masa aku nanti minta gini loh asumsi semua berarti ya udah ikutin aja ikutin aja dia gak usah aku nanti minta data ini aturan gini gitu harus nunjukin open camp datanya gak usah ikutin aja biarkan dia bicara tanpa data atau maksudnya bukan tanpa data tanpa menunjukkan data gak apa-apa start aja dengan stylenya sendiri dia stylenya juga kalau kalian mau berdebat dengan data itu debatnya sana sama kiamat sama teman-teman kalian sana sama saya nggak modal begitu jadi berapa kemana orang yang mau nyari data ada manusia bisa lahir saya dan ibu itu kasihan saya kata saya paja satu jam jadi enggak saya pakai timer ikutin dia punya mau ini diselesaikan dulu diselesaikan dulu berapa tarifnya diselesaikan dulu kalau enggak enggak asik kalau memang Tuan Abi tidak bisa yaudah susah kalau cuma bercuap-cuap siapa yang enggak bisa anak SMA bisa itu benar dikatakan kalau untuk membuktikan siapa pencipta Tuhan enggak mungkin ada menunjukkan sumber primer bahwa pemikiran itu dipijaki oleh data yang akurat gitu loh kalau debat gitu sama kiamat aja kiamat banyak data yaudah itu oke kemana mau kemana mau dicari sumber ada kita terima sepatu penolakan ini ini buat patokan apa mengundang seseorang saya sebut nama saya tidak menolak itu di luar untuk menentang saya harusnya enggak usah syarat enggak pakai syarat otak itu diperbaiki itu kalau pakai syarat itu saya kasih contoh nih Tuan YPMA pernah mengundang seseorang enggak usah saya sebut nama ya buat etika itu disepakati 50 juta di luar akomodasi transport dan sebagainya ya itu bukannya bayaran V lah kita anggap ya tetapi ketika hari hanya sudah ditentukan tema tidak jadi lalu dinego lagi dinaikkan dua kali lipat menjadi 100 juta nah itu contohnya seperti itu sekarang sebutkan aja berapa nanti aku jujur kok aduh sorry gue gak sanggup kalau uang segitu gak apa-apa tapi ya mohonlah yang wajar karena aku sudah jujur anda juga yang wajar ini diskusi kecil bukan diskusi darat bukan diskusi akademik silahkan makanya makanya tadi saya sudah kasih ini kasih pengajuan 3 juta dulu kalau berani karena 3 juta itu melambangkan ke Trinitas jadi itu bisa jadi landasan apakah Tuhan Ayo itu siap Pak Bili apa kaitannya 3 juta sama Trinitas kalau Islam 1 juta berarti jadi gimana Tuhan Ayo apakah Tuhan Ayo berani menerima tantangan ini untuk head to head sendiri di ruangannya atau disini aja saya saya kick semuanya cuman kalian berdua ya nanti nanti saya transfer sebelum mulai 3 juta kalau gak jadi apapun ceritanya yang gak jadi saya ikhlaskan titip sama Om Bili kan banyak kegiatan tuh untuk sosial termasuk umat Islam juga menikmati saya serahkan ke Om Bili lanjut silahkan om Pak saya mau bicara gini yang pertama Anda ngajak saya debat lalu Anda bilang oh Tuhan Ayo kita debat sekarang itu bukan tipe saya untuk seperti itu karena aktivitas saya lebih mahal daripada permintaan Anda maka saya kasih syarat kedua bahwasannya kalau Anda mau silahkan tentukan waktunya ayo kita debat dan yang ketiga saya tidak membutuhkan syarat-syarat Anda ngapain Tuhan A harus bawa data buka open itu gak kelas saya kelas Anda itu sama kiamat sana buka-buka data yaudah terima kasih itu penolakan Abi harus paham dulu itu penolakan itu apa artinya penolakan kalian kasih syarat untuk bisa dijadikan tolakan data itu apa yang berdosa dengan data gimana saya bilang tolak gimana saya bilang menolak gimana itu penolakan gak masalah tapi sama saya untuk debat modal-modal begitu itu gak sama saya itu gak tipe saya yaudah yaudah berarti memang kita salah ini salah sekarang 1 juta sekarang dengan 1 jam tipenya jangan dikurangi 3 juta dari Om Bili gak apa-apa sebelum mulai saya transfer dari saya sendiri 1 jam sekarang Indra Mosin gak tahu ya syarat yang pertama dan kedua tadi saya sebut kenapa syaratnya dari kamu bukan dari saya 1 jam kok dengan saya bicara 1 jam tau gak syarat 1 dan kedua tadi saya sebut kenapa sebutkan aja waduh saya sudah bilang tentukan waktunya jangan anda minta langsung sekarang oh itu konyol kalau anda minta oh saya menodong konyol mati konyol kamu nanti oh terima kasih mati konyolnya kirim saja nomor ya silahkan sebuahkan anda berdebat sendiri tapi sama saya bukan begitu model debat model debat sama saya enggak seperti itu kelas-kelas kalian kan begitu langsung main serang kalau kita tunggu nanti waktunya tiba-tiba kau mati enggak jadi depan oh yaudah berarti Tuhan mengambil saya karena kalian takut itu aja karena Tuhan itu menjemput saya makanya harus dijabarkan pikirannya harus dipanjangkan ya Indra Mosin betul Tuhan kita yang jemput dia udah turutin aja biarin aja syaratnya dari dia enggak apa-apa kewajibanku kan yang 3 juta nih tapi belum itu 3 juta baru dari Om Bili tentukan aja syaratnya dari Tuhan A nanti dengan Ustadz Maja saya hanya minta satu jadwalnya saya hanya minta jadwal saya enggak pernah minta sekarang itu kondokan kalian sekarang kalau jadwal berarti ya tinggal difikskan saja Om Bili jadi saksinya nanti aku satu pintu sama Om Bili misalnya nih dalam seminggu atau dua minggu silahkan aku sih kewajibanku cuma membayar 3 juta aku terambili tidak ada satupun orang aku minta datanya baik Ustadz Maja ataupun Tuhan A kalau memang jadi jadi silahkan itu haknya Tuhan A kalau tidak jadi aku enggak marah kok enggak marah tidak akan menghujat aku aktif Om Bili kan uang itu diserahkan untuk kegiatan sosialnya Om Bili sebab aku tahu Om Bili kegiatan sosialnya umat Islam pun ada di lingkungannya juga menikmati simple kan ya tapi tadi Ustadz Wafi meminta untuk tidak berasumsi ria itu menggunakan data landasan-landasan pemikirannya menggunakan data yang bisa ditunjukkan jangan jangan biarin aja biar penonton nanti penikmat-penikmat hebat yang akan menilai sendiri enggak apa-apa biarin biarin aja jangan dipaksa orang harus begini begitu dia sudah mengajukan syarat kita penuhi ya itu enggak bisa sekarang karena kesibukan atau apa kita malumi tinggal kita fix kapan waktunya sempat Ustadz Maja dan Tuhan A gitu aja silahkan didiskusikan sama Om Bili ya silahkan Ustadz Wafi Anda berbicara filsafat dan relatifisme atau rasionalisme ya itu sudah saya pelajari bertahun-tahun yang lalu dari data-data yang saya baca bro jadi saya itu tidak suka ketika orang sudah mulai berbicara relatifisme atau sekularisme atau rasionalisme atau hal-hal yang lain lalu berbicara tanpa pijakan yang jelas karena berbicara tanpa berpijak kepada sandaran yang jelas itu memang tidak menyebabkan peperangan seperti Anda katakan di agama tapi menyebabkan orang gila itu orang itu gila apa bedanya saya berbicara dengan anak saya ketika dia meminta sesuatu yang tidak masuk akal kepada seorang ayah lalu ayah meminta alasan dan dia tidak memberikan alasan yang tepat untuk meminta sesuatu itu namanya ngomong sama anak SD itu setelah V Afwan Afwan saya tambahkan kalau cara berdebat dengan Tuan A metodenya tanpa data yang mending debat sama ini togel biasa ada buku mimpi itu ada datanya dia mimpi ini siuskian mimpi ini siuskian angka berapa 4 angka 3 angka 2 angka mereka ada bukunya itu udah dapat togel itu berdebat dengan Tuan A tidak akan menyebutkan data Al-Quran satu pun tidak akan menyebutkan data hadis satu pun kita benar-benar berbicara siapa yang lebih ateis Anda atau saya menggunakan data yang rasional pijakannya jelas pemikir orangnya itu jelas dan tidak pernah bertentangan dalam fakta sejarah begitu eh Anda membuat topik itu itu tema itu sudah anti-teis anti-tesis itu itu sudah anti-tesis bagaimana siapa yang lebih ateis kan konyol itu sama dengan mempertanyakan siapa lebih beragama itu judul nggak bisa dipakai silahkan ganti judulnya itu sekarang syarat yang ketiga ganti judul katanya Om Billy Bang Sueb minta naik tuh enggak enggak lah dulu coba coba gini saya tanya sama Billy 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 gini-gini tunggu tuh saya tanya sama Billy Billy coba kamu berdebat sama si free thinker siapa lebih Yahudi kan gak mungkin begitu konsepnya temponyol itu dipakai otak-otak itu dipakai itu jangan disimpan ya bukan orang Yahudi dia orang takut dia orang dia orang ateis orang Yahudi kita tidak berbicara agama bro kita berbacara tentang kerasionalan ke apa namanya relatifisme atau kita akan berbicara kalau anda sudah belajar bertahun-tahun harusnya anda pandai dalam mencari topik eh najah kalau anda pintar dan anda oh saya sudah belajar rasionalisme anda harusnya tahu topik yang anda angkat itu sudah tidak bisa siapa yang lebih ateis bukan begitu konsepnya itu konsepnya sudah cacat anda mau bawa itu tapi sudah cacat duluan biar semua syarat dari dia topik tema cuma aku cuma minta satu ada moderatornya Om Bili buat ngatur waktu supaya enak teratur udah biarin syaratnya dari dia aja semua kewajibanku aku penuhi kok nanti ya oke Tuan A maunya temanya apa Tuan A maunya apa temanya Tuan A temanya anda maunya apa sekiranya dua arah yuk Tuan A temanya apa temanya apa bagus kalau anda memperdebatkan sama saya tentang keateisen itu gak bisa Naja iya enggak maksudnya mungkin anda mau mengajukan sebuah tema kita berdebat siapa lebih saleh kan gak mungkin begitu maka kamu harus berangkat dari agamamu karena ateis kan tidak punya agama kamu harus berangkat dari situ gak mungkin kamu berdebat siapa lebih ateis daripada sains oke kita terus anda mengajukan apa temanya kalau tema dari saya tentang rasionalisme dan relatifisme anda tidak terima lalu apa yang anda ingin tema itu temanya apa hey bro hey temanya apa temanya apa ayo tentukan temanya dari kamu apa kira-kira iya kasih aja tema saya malas kasih tema itu kan kerjaan kalian yang mau main sama saya kan lah tema dari kita mau bilang kenapa harus dari kita bilang dari kamu ya tema dari kamu dari kamu kan ini ini orang-orang orang-orang lain bermain lalu anda bilang kita mau main apa harusnya anda punya konsep sendiri kalau anda mau ngajak bermain ini rasionalisme oke yang mudah saja oke yang mudah saja udah-udah yang mudah saja udah-udah kalimatnya temanya temanya saya usulkan temanya saya usulkan lebih duluan mana telur dengan ayam 1-7 ya sering saya catat temanya saya catat nih ini mas Billy sampai sampai jelek mukanya nunggu tema ini lebih duluan mana telur dengan ayam siap Tuhan A kalau cuma jawab logika yang tadi kamu tanya itu semua orang bisa Tuhan A mati konyol kau kalau berbicara logika kau apa judulnya setuju dengan ayam saya sudah aku ucapkan apa yang diucapkan Indra Mosi saya gak mau jawab karena isinya kosong silahkan saya hanya bicara sama Naja karena Naja yang ngajak saya kalau sama Anda saya gak punya peran peran Anda apa oke dia sudah silahkan kau bicara yuk apa temanya oke silahkan kamu ngajukan tema apa kalau kamu ngajak juga temanya sains 3 juta siap Pak Unggul ATM tolong dijaga jangan dipakai jajan dulu 3 juta siap temanya apa siap aku sih tinggal nunggu teknis aja om Billy kirim nomernya segera juga aku ke ATM sip oh tadi sudah di anu dikirim tadi apa BCA ya bentar tadi saya screenshot sih nanti saya saya DM ya lagi-lagi nanti saya DM bisa tunggu biar di anun saya SMS dia nanti oke siap SMGA coba pembina tulis biar langsung ditransfer gitu biarkan semangat kalau udah liat uang kan udah jelas BCA mana-mana BCA ah ya lu kok 0821 ini nomor HP nomor telpon salah ini nomor telpon janda sorry namanya nomor 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 rek nih tuh tuh udah tuh nah ya BCA ya oke saya tunggu sudah disimpan nomornya udah-udah aku screenshot gimana tuan langsung mempersingat waktu gimana tuan nanti dulu tuan nanya tanya dulu silahkan bang Bili otak saya dibesarin dong oke siap ayo tuan A udah bisa nih kita mau berbicara apa tuan A yuk supaya jelas kalau sumpah mananya gak jadi berarti aku nitip om Bili buat kegiatan sosial kalau jadi aku pegang statement ku di awal aku gak lari gimana tuan A aku tunggu tuan A kalau tuan A mau berbicara sains sains yang apa dulu tentang bab yang apa ayo keren nih dalam sejarah perdebatan ya baru ada dua kali yang tiga juta tiga juta pertama gagal karena takut ini tiga juta tiga juta kedua kalau berhasil lu aja di sejarah masuk tiktok yang jujur ya tuan A aku bukan milioner tiga juta pun itu dengan keringat dan air mata aku carinya jangan kalau memang benar-benar sinyal gak apa-apa aku malumi tapi jangan beralasan kemudian menghilang barakalofik 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 Ustaz Tenggul semoga Allah merkeantum ya gak apa-apa aku jujur kok bukan milioner tiga juta itu dengan darah dan air mata aku dapatnya tapi ayo kita saling dewasa saling jujur aku jujur juga nanti aku kirim kumbili gak jadi gak apa-apa titip kumbili buat kegiatan sosial tapi ayo kita saling jujur disini lanjut udah-udah oke ya yang pertama Najah mengajak saya untuk membahas tentang siapa lebih rasionalitas betul tidak itu anda bukan berdebat itu anda bukan berdebat itu anda memperkuatkan siapa rasionalitas itu harus lebih kuat daripada fakta yang ada di kitab anda kan begitu eh Najah kalau anda kasih perdebatan itu itu harus kontradiktif tidak bisa harus sama Najah ini Najah gimana sih pemikirannya hanya sebatas itu harusnya anda mengatakan begini apakah betul Adam itu manusia pertama maka saya akan bawa kacamatanya dari mana itu yang menjadi perdebatan bukan siapa lebih rasionalitas oke itu rasionalitas oke itu aja deh itu aja oke bagaimana Rutsat Najwa berani gak tuh Adam apakah Adam manusia pertama ya nanti larinya larinya itu umumnya nanti adalah proses penciptaan nanti itu ya proses penciptaan berarti ya enaja kalau kata konsep rasional kalau anda bawa konsep rasional maka itu harus sesuai fakta bagaimana penciptaan itu harus ada bukti empiris anda kan gak gimana ya coba saya tanya unggul unggul kamu memperdebatkan saya dengan dia untuk tentang rasionalitas itu kan memperkuatkan satu konsep bukan memperdebatkan konsep konsep gak diperdebatkan itu diperkuatkan apalagi rasionalitas tapi kalau tadi tentang kontradiktif itu harus ada pro dan kontra gak mungkin saya mengatakan oh tidak rasional dengar rasional siapa lebih pro gak mungkin begitu konsepnya ini kan ngawur sekali aku aku promotor don king antara mike tyson dan larry holmes aku promotor aja jangan ditanya aku silahkan kalian berdua bersepakat nanti aku kirim terus maunya temanya apa mas tuhan saya mengajukan tema salah terus kata mas tuhan oke gak apa-apa sekarang tema dari angga itu apa telur sama ayam aja telur sama ayam udah diketik mobil tadi di komputer tadi tadi tuhan A udah bilang kalau mau bahas itu misalnya apakah ada menutup manusia pertama itu masih masih mempertahankan siapa lebih rasional lalu kita berdebat siapa pro dan kontra untuk rasional coba saya tanya nama naja naja begitu gak konsepnya dalam berpikir loh ketika saya ya apa saya bertanya apakah rasional itu harus di pro dan kontrakan ya iya jelas rasional itu sudah masuk di kepala itu gak perlu lagi yang memiliki pemikiran tidak rasional berbeda makanya dalil saya kan membahas tadi saya membahas bahwa ketika Anda berhujat ketika Anda berdalil harus ada landasan dari dalil Anda itu yang pertama rasional kemudian kedua tidak bertentangan dengan fakta yang terjadi gitu loh jadi kalau Anda saya mengusung tema rasionalisme kita akan menunjukkan di sana siapa yang lebih benar secara fakta makanya dalil itu ada yang von Lee yang diperdebatkan apa yang diperdebatkan apa dari rasionalisme dari rasionalisme apa yang diperdebatkan penciptaan alam penciptaan alam penciptaan alam ini orang ateis mengatakan bahwa alam ini ada dengan sendirinya termasuk manusia itu diciptakan dari adanya dengan ya sudah ada sendirinya seperti itu nah kita akan buktikan apakah statement Anda itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau tidak begitu maksudnya bisa enggak mempertanggungjawabkan penciptaan alam ini ada dengan sendirinya secara akal dan logika dan fakta yang terjadi bisa enggak gimana ayo tuh anak bagaimana itu udah 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 ready tuh Ustadz ayo yaudah cepat nanti kalau gue tinggal tunggu kesepakatan berdua Om Bili bilang suruh gue kirim gue ke ATM sekarang turunkan semua Om Bili cuma ada bertiga Om Bili moderator sekaligus timer atau kalau mau minta bantuan satu orang hanya timer kalau dia ngomong kick timernya udah gue tinggal tunggu dari kesepakatan berdua Om Bili suruh gue kirim gue ke ATM sekarang lanjut jadi sebelum berdiskusi dengan saya tunggu dulu saya turun ya sebelum berdiskusi dengan saya Tuan A kita harus setarakan dulu kita harus jelaskan dulu apa yang akan menjadi landasan terkuat yang akan kita ajukan sebagai argumen jelaskan dulu landasan Anda ketika mengatakan A benar dan A salah A kontra dan A iti pendukung Anda jelaskan dulu landasan Anda secara logika dan fakta itu apa yang menguatkan Anda berbicara berbicara seperti itu udah ceramanya tadi udah terlalu banyak nanti saya tidur gini-gini saya ingin bertanya kepada Anda Anda ingin berangkat dari pemikiran siapa apakah Anda mau bawa dogma atau mau juga bawa sains kalau sains maka Anda harus mengikuti pengaliran saya juga akhirnya kita sama sejalan ini ini Atheist ini memang menyebabkan orang gila debatnya menggunakan dua arah pro kontra tapi saya harus mengikuti dogma Anda tapi Anda menyerang dogma orang lain dan tidak setuju itu kan konyol gitu loh lebih konyol lagi kalau berjaya Tuhan itu ada itu lebih konyol Anda kalau mau berbicara sains tentang penciptaan manusia contohnya dengan saya Anda harus bisa membuktikan yang konkret baik secara fakta ataupun data kedokteran apa yang melanggar dari tata cara sains di dalam apa yang saya yakini begitu cara berargumentasi jadi argumentasi saya ternyata bertentangan dengan fakta yang telah digatakan oleh para dokter para ilmuwan seumpama nanti akan saya jawab argumen Anda itu gitu itu namanya berdiskusi waduh ini saya sudah ngatakan saya ngantuk dengan cerita Anda saya mau bilang apa ya gini ya Najah kalau konsep yang kamu bawa itu cuma untuk memperkuatkan konsep saya lalu Anda yaudah silahkan bawa aja buktinya mana yang dikatakan dokter ya memang buktinya sudah begitu Anda silahkan cari itu jurnalnya gak mungkin saya mengajakkan Anda jurnal-jurnal yang saya baca itu artinya Anda mau saya buat kayak kiamat gitu bawa jurnal gitu itu bukan tipe sayang aja makanya saya ajukan konsepnya adalah kamu boleh berpegang pada teologi silahkan tapi kamu harus buktikan secara empiris secara nyata itu Tuhanmu itu menciptakan atau manusia itu dari awal pertama itu Adam secara empiris terbukti itu atau kamu live itu live tunjukkan Tuhan menciptakan silahkan oke gak apa-apa tapi itu juga akan berlaku kepada Anda Anda harus memiliki bukti secara empiris bahwa pemikiran Anda itu benar dan fakta yang terjadi memang seperti itu gimana oke oke deal sekarang mulai apa mulai kalau mulai saya gak mau enak aja waktu saya lebih mahal daripada itu gila waktu saya lebih mahal daripada mau berdebat sama umat-umat penyembah batu kan ada tarifnya Tuhan A makanya ini kan ada tarifnya Tuhan A udah kayaknya sih gak jadi ya kayaknya gak jadi malah udah ketika menyebut penyembah batu itu udah udah gak punya argumen sebenarnya ketika mengatakan hal itu tapi gak apa-apa nanti apa saya tetap nunggu dari Om Bili aja kesepakatan mereka berdua Om Bili bilang suruh kirim saya ke ATM sekarang juga lanjut deh ayo yang jelas dong emang lu doang yang punya waktu gue enggak gue sambil kerja loh ini apa yang dia apa yang dia buktikan apa yang dia buktikan semangat aduh ada ini lagi anak aduh ada adam anak hasil mudah datang diundang pulang dijemput dijemput ini saya tunggu di ruangan saya mas tuan atau saya ke ruangan anda kan begitu aduh anak hasil mudah malah dibawa bawa-bawa bingung asem bingung orang jadi takut sama mayoritas bintang mayoritas oh iya naikin lagi siap-siap naikin lagi silahkan naikin dong jangan takut sama mayoritas ini mayoritas ini kan cuma penyembah batu kok malam menghujat ini gimana saya gue pikir berakal tadinya gue pikir pintar ternyata cuma kecil babi saya kira pinter ternyata apa agamanya mengajarkan begitu agamanya ngajarkan begitu nabinya ngajarkan gitu ya saya mengajarkan menghina sesemua orang tuaku tapi ketika orang menghina orang tua gimana saya panas ditergalkan banyak omong kau minta tarif aku ikuti dengan jujur aku aku nggak sanggup bukan miliarder tapi yang disebut angkat tadi aku sanggup sampai sekarang api bagaimana sambil bekerja jangan hanya modal waktu memaham tapi hanya bullshit semoga anda tahu konsep yang dibawasin aja unggul si eh anda tahu dulu konsep dibawasin aja bagaimana kalian diskusikan berdua itu tentang rasionalitas itu gak usah sebutkan masyarakat sudah saya ikuti temanya di sama aku udah pakai saran ya padamu tapi kamu muter doang katanya punya harga kau nongkrong disini seharian gue sambil kerja yang punya waktu berharga memalukan sekali tadinya gue hormat sama lo begitu lo menghujat ku tenggelam kan kau sepik teng sama sudara saran daripada melayani para penghujat tuan mengajarkan orang menghina orang tua orang gak assalamualaikum warahmatullahi panik panik sidogiri panik sidogiri panik panik sidogiri panik eh udah udah unggul saya menghujat anda unggul unggul saya tanya agama mengajarkan nonton ngina orang tua orang gak udah udah dimana saya menghujat jadi ngina orang tua aku apa saya juga bekerja yang aku aku Terima kasih.